Welcome back to my channel Zona Forex Indeks dolar dan per USD Dimana ada Euro USD, GPP USD, USD Jepang Yen dan GPP Jepang Yen Seperti apa perkembangannya selama 1 bulan ke depan ya Di bulan Desember dan minggu besok ya Di awal bulan Desember Langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame monthly Kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar di time frame monthly Memang secara keseluruhan Dari bulan sebelumnya juga sudah saya sampaikan ya Market masih bergerak konsolidasi di range yang besar seperti ini Pasca terjadi kenaikan ya Di posisi terakhir ada di 114.77 Ini terjadi di tahun 2022 Dan posisi khususnya di bulan November Jadi kalau kita perhatikan hike yang terbentuk Atau previous Monday hike nya Ini berhasil di break dan membuat hike baru di 108.07 Bahkan posisi hike yang terbentuk di tahun 2023 107.34 berhasil di liquidity Dan posisinya terjadi sweep liquidity Hati-hati kenapa? Karena disini ada ekor ya Nah ini dari posisi tertingginya Dia terjadi tekanan seller yang menurut saya cukup signifikan Khususnya di bulan November Dan sekarang memasuki di bulan Desember Apakah akan menunjukkan negatif atau penurunan Dari perbentukan sweep liquidity ini Karena ini kan area resisten terkuat Ya memungkinkan dia akan melemah Dan menguji area support Oke jadi seperti itu Tapi minimal akan menguji dulu 50%nya Nah ini yang akan kita coba lihat Pergerakan indeks dolar Menurut saya potensi di bulan Desember Akan ada potensi dia melemah Atau ada penurunan Karena si Jeremy Powell Insya Allah sih dengan perencanaan pemangkasan tingkat suku bunga 25 basis point di akhir tahun 2024 Ini akan memberikan tekanan pada indeks dolar secara keseluruhan Oke sekarang kita lihat di time frame weekly Untuk market indeks dolar Ya ini yang tadi terbentuk ekor ya Ternyata di time frame weekly Ada bearish engulfing Dimana candle hijau Oke dimakan oleh candle warna merah Dan potensinya menurut saya Kuat untuk ini terjadi penurunan Ini sudah terjadi pullback Dan ini kita akan coba lihat Penarikan menggunakan fibonacci Retracement ya Kita akan coba cek Kita tarik dulu Kita perbesar Oke kita akan tarik dari low Terakhir di sisi ini Yaitu di 100 point 15 Tarik ke atas Sampai high terakhir Di minggu kemarin ya khususnya Dan kita masukkan Angka 50% Anda bisa lihat 104.11 Area 50% ini Akan menjadikan target Oke penurunan Selama Dua minggu ke depan Area tersebut akan menjadikan Target berikutnya Jadi potensi Untuk indeks dolar Menurut saya Memiliki peluang Untuk dia bergerak Beris Khususnya di minggu depan Oke Di awal bulan Desember Kita turunkan Time frame daily Seperti apa Untuk hari Senin besok Dengan kita sudah tahu Adanya Potensi Melemahnya Indeks dolar Jadi kalau kita hubungkan Pada Time frame daily Ya Kalau kita lihat Di time frame daily Sementara ini weekly nya Belum saya update ya Low nya ada di 15.61 Kita balik lagi di daily Ya Kalau di time frame daily Disini kan Posisi terakhir Sudah saya sampaikan ya Memungkinkan ada Pembentukan Area Ini adalah area akumulasi Ini adalah manipulasi Dan tidak menutup Kemungkinan akan terjadi Distribusi atau penurunan Target saya adalah Di wilayah Target Rally Base rally Yang saya tenden Dengan target Weekly Jadi Kalau kita lihat daily Juga Sedang terjadi Continuation Baris Low nya Ada di 105.61 Dan Batas breakout kemarin Juga Tidak berhasil Di break Dan sekarang Saya geser Di posisi Yang lebih rendah Di 105.94 Artinya Saya sih melihat Potensi kuat Untuk bergerak Baris Tapi tidak menutup Kemungkinan ya Ada potensi dia Koreksi dulu Seperti membentuk Head and shoulder Ini shoulder kiri Head Ini shoulder kanan Seperti ini Baru dia Melanjutkan penurunan Jadi Saya memiliki Gambaran potensinya Seperti itu Tapi kita coba Lihat apakah nanti Terjadi hari Senin Karena menurut saya Kalau hari Senin besok Di time frame daily Candle nya terbentuk Impulsive worries Break daripada 105 ya Moin 94 Ini batas breakoutnya Dia breakout Maka Memungkinkan dia akan Menguji Level Lebih tinggi Atau mencari Lower height Sebelum dia melanjutkan Penurunannya Jadi Skenarionya Seperti ini ya Untuk Hari Senin Kita coba lihat dulu Time frame pajam Apakah hal itu Memungkinkan Kalau kita lihat Di time frame pajam Polanya adalah Beris Channel Nah ini ada Ada pembentukan Beris Channel Seperti ini Ini Oke Kurang lebihnya Seperti ini Dia bergerak Dalam Area range Saya tandain Lebih detail dulu ya Ya kurang lebihnya Seperti ini Ini adalah area Beris Channel Dan kemarin Setelah menutup Gap down Di sisi ini ya Ini kan saya tandain Makanya pantau di sini Dan di respon Di sini ada Beris Engulfing lagi Ada impulsif Beris Terkonfirmasi Menurut saya sih Potensinya kuat Akan menguji Area demand Sudah ini sudah di respon Sudah reject di sini Yang di uji lagi Previous week low Atau previous daily low 105.61 Kalau area tersebut Terjadi break Maka akan terjadi Continuation Beris Kembali Jadi kalau kita Perhatikan Saya memiliki Batasannya Di time frame Pajam ini Di sisi ini Ini akan menjadikan Batasan saya 105.95 Karena Tadi sudah saya Sampaikan Di time frame Daily Tidak menutup Kemungkinan Ketika kita melihat Di sini ada Higher height Ataupun Shoulder kiri Ini height Yang masih menjadikan Higher height Dan posisinya ini Menurut saya Setelah dia Break out Dari titik Higher low Oke Ini lower low Karena ini break Jadi dia Masih memungkinkan Untuk naik Kembali Mencari Lower height Oke Baru dia Menunjukkan penurunan Jadi di sini ada pola Shoulder kiri Height Shoulder kanan Oke Baru Akan melanjutkan Penurunan Tahapannya Seperti itu Menurut saya Jadi anda bisa Cocokkan ya Dengan trading plan Masing-masing Jadi Untuk time frame Pajam Untuk hari Senin Skenario saya adalah Kalau Posisinya Ini saya hapus dulu ya Saya melihat Memang masih bearish Tapi saya punya Batasan 105.95 Kalau posisi ini Terjadi Break out Close candle Di atas 105.95 Saya rasa Akan mengejar Area Liquidity Atau Menuju ke Wilayah Resisten Nah di sini ada Area Liquidity Oke Yaitu 106.41 Akan menjadikan Target Kenaikan Selanjutnya Oke Tapi kalau dia Break out Sekali lagi Dia akan Break out Di previous Week low Low yang terbentuk Di hari Jumat Maka Potensi kuat Menuju target Weekly Yaitu tadi Ada di posisi Rally Base Rally Ya seperti ini Untuk index dollar Jadi Kesimpulannya Untuk time frame Weekly ya Minggu depan Atau di Monthly ini Di December ini Saya melihat Untuk Pergerakan Index dollar Secara keseluruhan Masih berpotensi Bearish Ya karena ada Bearish Enggalfing Tadi catatannya Dan weekly ini juga Masih terlihat Tekanan Seller yang Sangat signifikan Ya ada perubahan Ada bearish Di minggu ini Dan hal tersebut Menurut saya Potensi akan Bertahap Menuju target Weekly Di kisaran 105.26 Sambil dengan 104.18 Oke Sekarang kita akan Membahas di market Berikutnya adalah Euro USD Oke untuk market Euro USD Di time frame Monthly Tentunya Ketika kita melihat Ada potensi Bearish Pada index dollar Dan disini Untuk Euro USD Ada potensi Dia bergerak Bullish kembali Meskipun Hampir sama Masih konsolidasi Di range Yang sangat besar Kalau kita Perhatikan Area Posisi penurunan Terakhir Ini berhasil Liquidity Di posisi 1.05 0.482 Diambil Dan ada Sweep liquidity Ada ekor juga Seperti halnya Indeks dollar Ada di atas Euro ada di bawah Berpotensi Akan menunjukkan Tekanan bullish Saat ini Meskipun Kita melihat Ada Previous Manly low Sebelumnya 1.07608 Sudah berhasil Di breakout Close Dan terlihat Memang Akan ada Continuation Bearish Pada Euro USD Khususnya Di time Ram Manly Tapi Saya punya Batasan Dan di Manly Manly Juga Untuk Euro USD Yaitu 1.08831 Kalau area ini Berhasil Di breakout Maka Potensi kuat Akan dia Kembali lagi Bullish Khususnya Di bulan Desember Ataupun Bulan Januari Depan Oke Jadi Seperti ini Ada potensi Tetap Sama Ketika Indeks Dollar Melemah Euro Euro USD Insya Allah Akan terjadi Penguatan Kita lihat dulu Time from weekly Di weekly Sudah terlihat Pergerakan Euro USD Berhasil Breakout Di batas Breakout Yang sebelumnya Sudah saya sampaikan Di sisi ini Ini adalah Batas breakout Di 1.05273 Itu berhasil Dibreak Dan membuat Hike baru Dan Posisinya Kita akan update Dulu Previous Week Hike Minggu kemarin Memang belum Terliquidity Belum Tersentuh Tapi targetnya Adalah Minggu ini Menurut saya Jadi Kalau kita Lihat Dari Posisi Sebelumnya Candle Merah Dimakan oleh Candle Warna Hijau Potensi Kuat Untuk Euro USD Menunjukkan Bullish Target Di Bulan Ini Khususnya Atau Minggu Ini Kalau kita Tarik Dari Previous Monday High Previous Monday Low Tipis 1.0634 Oke Itu adalah Target terdekatnya Untuk Dikejar Di posisi ini Target weekly terdekatnya Yang akan Dikejar Dan Menurut saya Minggu ini Bisa sampai Di level tersebut Oke Kita akan Coba lihat Jadi kita akan Fokus Mencari Area Bah ya Seperti halnya Di minggu terakhir ini Sudah saya Sampaikan juga Di analisa Harian Dan Posisinya Memang Terlihat Potensinya Kuat Bergerak Bullish Karena ini Juga Seperti Membentuk Pola Inverted Hand And Shoulder Seperti ini Oke Ini Solder Kiri Ini Head Ini Akan Mencari Solder Kanan Sebelum Dia Bergerak Naik Kita Akan Update Tentunya Time From Daily Ini Hight Sudah Berhasil Di Breakout Ada Continuation Bullish Ada Bullish Single Fing Candle Merah Makan oleh Candle Warna Hijau Di Sisi Ini Kita Akan Coba Lihat Di Time Frame Yang Lebih Kecil Yaitu Time Frame 4 Jum Skenario Untuk Hari Senin Kita Akan Memantau Kembali Anda Bisa Lihat Di Sisi Ini Saya Rasa Progresnya Masih Sama Rencananya Masih Sama Belum Ada Perubahan Jadi Arahnya Saya Rasa Masih Kuat Untuk Menunjukkan Momentum Bullish Saya Kan Geser Momentum Bullish Masih Sangat Kuat Kita Tarik Dari Ini Trendline Yang Tentunya Mendorong Sampai Dengan Saat Ini Masih Kuat Untuk Menunjukkan Bullish Itu Sedang Terjadi Jadi Kalau Terkoreksi Menuju Fair value Gap 100 05 100 Sampai 1 04879 Saya Rasa Potensinya Kuat Akan Bergerak Bullish Karena Di Hari Jumat Itu Hanya Konsolidasi Selama Dua Hari Hari Kamis Dan Hari Jumat Tidak Ada Perubahan Maka Target Saya Masih Sama Di Batas Breakout Area Disini Jadi Kalau 1.05968 Ini Terjadi Breakout Ya Saya Rasa Dia Akan Terjadi Continuation Atau Menunjukkan Momentum Bullish Itu Sedang Terjadi Tapi Kalau Ada Koreksi Ya Tentunya Batas Breakout 4 Jam Disini Yang Sudah Ada Ini Sudah Saya Tandain Juga Disini 1.05518 Ini Adalah Batas Maka Maka Dia Menuju Fair value Gap Jadi Saya Akan Tandain Secara Detail Oke Di Sisi Ini Time Frame Padam Kalau Ini Breakout Maka Kuat Menuju Fair value Gap Artinya Kalau Anda Mau Buy Saya Rasa Di Fair value Gap Yang Di Time Frame Padam Ini 1.05100 Sampai Dengan 1.04879 Bisa Menjadikan Pilihan Untuk Target Buy Di Area Tersebut Ketika Ada Konformasi Pembentukan Candle Oke Tapi Kalau Didekoreksi Memang Pergerakannya Kuat Bullish Kita Udah Tandain Terakhir Terakhir Disini Ada Potensi Untuk Naik Dan Sudah Ketrigger Dan Sekarang Sekarang Masih Dalam Posisi Bullish Oke Jadi Seperti Ini Untuk Market Euro USD Selanjutnya Kita Akan Membahas Di Market GPP USD Oke Untuk Market GPP USD Untuk Time From Monthly Sebelumnya Memang Sudah Saya Sampaikan Disini Ada Barish Engulfing Potensi Kuat Untuk Dia Bergerak Barish Dan Posisinya Di Candle Bulan November Sedang Terjadi Continuation Dimana 1.28431 Berhasil Dibreak Out Dan Membuat Low Baru Cuma Ingat Ada Potensi Indeks Dolar Terjadi Pelemahan Maka Potensi Kuat GPP USD Akan Terjadi Kenaikan Dan Menguji 50% Dari Posisi Yang Penurunan Terakhir Karena Di Sisi Area Demand Ada Reject Ada Ekor Jadi Potensinya Dia Memungkinkan Untuk Bullish Targetnya Selama Di Bulan Desember Besok Di Akhir Penutupan Tahun 2024 Oke Sekarang Kita Lihat Dulu Time From Weekly Sudah Terkonfirmasi Adanya Bullish Singal Tepat Di Area Demand Ini Ada Rejection Ada Rejection Disini Dan Ini Candle Minggu Kemarin Membentuk Bullish Impulsive Bullish Artinya Dorongan Bayersnya Sangat Kuat Dan Batas Breakout Weekly Juga Sudah Berhasil Di Breakout Di 1.26 168 Disisi Ini Dan Sekarang Saya Geser Saya Ubah Di 1.25 899 Untuk Melihat Kalau itu Di Breakout Maka Dia akan Kembali Lagi Baris Tapi Kalau Selama Posisi Tersebut Tidak Terjadi Breakout Ya Tentunya Masih Mengikutin Kondisi Dimana Disini Ada Bullish Singal Merah Dimakan Oleh Hijau Oke Jadi Potensi Kuat Yang pertama Akan Menguji 50% Dulu Di 1.27739 Area 50% Fair Value Gap Ini Kalau Berhasil Di Breakout Maka Dia akan Kuat Menuju Ke Posisi Area Liquidity Area Compression Di Sisi Ini Memang Sangat Banyak Sekali Tekanan Bayar Dan Sela Di Sisi Tersebut Sekarang Kita Turunkan Dulu Di Time Frame Delhi Skenario Hari Senin Karena Kita Sudah Tahu Adanya Momentum Bullish Pada GPP USD Dan Di Delhi Terlihat Ada Continuation Bullish Dimana Preview Delhi Hight Sebelumnya Berhasil Di Breakout Close Di Atas Level Tersebut Yaitu Membuat Hight Baru 1.27 496 Maka Disini Akan Berlanjut Untuk Menunjukkan Bullish Dan Batas Breakout Delhi Saya Geser Di 1.26 830 Oke Dengan Low Ada Di 1.26 714 Oke Kita Akan Langsung Turunkan Time 4 4 4 Jam Untuk Skenari Hari Senin Kita Akan Fokus Mencari Buy Oke Anda Bisa Lihat Disini Area Fair Value Gap Sebelumnya Yang Saya Tandain Berkisaran Di Posisi 1.26 3 27 Area Ini Belum Ketrigger Market Masih Membentuk Pola Bullish Channel Seperti Ini Kita Akan Tandain Dulu Ini Membentuk Kurang Lebihnya Sebenarnya Seperti Ini Kalau Kita Detalkan Membentuk Pola Megaphone Lebih Jelasnya Pola Megaphone Seperti Ini Kembali Lagi Kalau Kita Lihat Posisinya Kalau Dia Breakout Di bawah Ini Ada Batas Breakout Yang Perlu Saya Tandain Dekat Dengan Delia 1.26847 Seperti Ini Kemana Saya Sampaikan Kalau Ini Breakout Maka Potency Kuat Menuju Per value Gap Artinya Dekoreksi Dulu Jadi Kalau Ini Kalau Kita Lihat Membentuk Head and Inverted Head and Shoulder Seperti Ini Ini Next Line Jadi Ini Solder Kiri Head Solder Kanan Jadi Kalau Tapi Batasannya Disini Di 1.26837 5 Kurang Lebihnya Dan Kalau Ini Breakout Body Candle Maka Menuju Kesini Untuk Menjadikan Area Solder Kanan Insya Baru Dia Akan Bergerak Naik Breakout Daripada Neckline Jadi Itu Posisinya Di Market GPB USD Saat Ini Yang Membeli Kecenderungan Bullish Tapi Kalau Dia Breakout Di Atas Previous Daily Hight Sebelumnya Tentunya Dia Langsung Bergerak Naik Karena Secara Keseluruhan Memang Momentum Bullish Masih Sangat Kuat Pada Market GPB USD Dan Akan Keluar Daripada Area 1.27738 Merupakan Terdekatnya Daripada Drop Base Sebelumnya Maka Dari Sini Kan Kalau Kita Tanda Ini Ada Penolakan Sedikit Di Hight Sebelumnya Di Previous Daily Hight Sebelumnya Di Candle Ini Ada Penolakan Dia Turun Kemudian Ketemu Trendline Bawah Dia Naik Ada Bullish Gelfing Maka Ini Menjadikan Acuan Itu Maksud Saya Oke Jadi Seperti Ini Untuk Market GBB USD Selanjutnya Kita Akan Membahas Di Market USD Jepang Oke Untuk Market USD Jepang Sebelumnya Ada Bullish Gelfing Mendorong Tekanan Bullish Itu Terjadi Cuman Di Bulan November Baris Lebih Kuat Dimana Previous Monday Hight Kembali Lagi Masuk Kedalam Masuk Dalam Area Range Jadi Menurut Saya Potensinya Sorry Previous Monday Low Masuk Saya Dan Candle Ditutup Candle Beris Ada Potensi Dia Akan Menguji Sekali Lagi Wilayah Area Demand Di Sisi Ini Jadi Menguji Sekali Lagi Lebih Tepatnya USD Jepang Saya Rasa Di Bulan Desember Dengan Adanya Indeks Dollar Lebih Berpotensi Melemah Karena Ada Dorongan Daripada The Fed Yang akan Mangkas 25 basis point Secara Fed Watch Tool Menunjukkan 66% Perhari Ini Masih Menunjukkan Potensi Pemangkasan Tersebut Oke Sekarang Kita Lihat Di Time From Weekly Di Weekly Sudah Terkonfirmasi Ada Impulsive Beris Maka Targetnya Adalah Saya Tandai 50% Dulu Yang Paling Terdekat Oke Ada Di 148 Point 16 Di area Tersebut Targetnya Dan Tentunya Kalau kita Tarik Ke Bawah Ini Ada Area Demand Apakah Mampu Dia Dorong Ke Bawah Hingga Sampai Area Ini Masih Bisa Memungkinkan Lalu Kita Tandain Dulu Disitu Ada Area Demand Weekly Jadi Secara Keseluruhan Potensinya Minggu Ini Saya Rasa Masih Menunjukkan Potensi Penurunan Dan Kita Lihat Hari Senin Tahap Kita Lihat Dulu Hari Senin Yang Pertama Target Weekly Sampai Dengan Weekly Dua Disini Sangat Maksimal Memang Penurunannya Dan Sekarang Kita Akan Update Dulu Yang Pertama Sebentar Kita Cek Dulu Weekly Kita Update Sisi Sisi Kita Balik Lagi Di Deli Di Posisi Time Deli Ini Sedang Terjadi Continuation Berries Batas Breakout Atas Ada Di 151.50 Artinya Kita Fokus Mencari Sell Selama 151.50 Tidak Berhasil Dibreak Potensinya Akan Menunjukkan Penurunan Kita Akan Lihat Di Time Frame 4 jam Untuk Hari Sene Skenarionya 50% Kemarin Tidak Trigger Cuman Targetnya Sudah Sesuai Ke Posisi Yang Lebih Rendah Sudah Masuk Area Demand Dan Saya Masih Coba Fokus Di 50% Dulu Karena Tidak Ada Pilihan Lagi Market Sebelumnya Disini Hanya Konsolidasi Dan Saya Akan Batas Breakout 4 jam Ada Di Sisi Ini Anda Pantau 150.15 Saya Rasa Kalau Area Tersebut Breakout Saya Fokus Mencari Sell Yaitu Targetnya 50% Di 150.991 Itu Maksud Saya Jadi Polanya Seperti Ini Targetnya Tentunya Di bawah Preview Daily Low Kalau Kita Lihat Angka-angka Di bawah Minimal Dia Akan Diquidity Sebesar Ini Dan Targetnya Sampai Bisa Ke Posisi 147.34 Ini Dalah Targetnya Tapi Bertahap Jadi Seperti Ini Skenario Untuk Market USD Jepang Selanjutnya Kita Akan Membahas Di Market GPP Jepang Oke Di Monthly Untuk GPP Jepang Dimana Bulan November Kemaren Tidak Berhasil Continuation Bullish Candle Ditutup Candle Beris Bahkan Masih Di Dalam Range Candle Sebelumnya Artinya Masih Di Dalam Inside Bar Candle Tapi Saya Fokus Dengan Kondisi Volumenya Juga Volume Bayer Sebelumnya Di Bulan Oktober November Berhasil Memakan Daripada Candle Warna Hijau Oke Menurut Saya Tekanannya Sama Seperti USD Jepang Sedang Terjadi Penurunan Dan Kalau Kita Lihat Di Time From Weekly Kita Lihat Disini Sedang Terjadi Continuation Beris Hati-hati Buat Teman-teman Yang Trading Di JPP Jepang Ada Tekanan Seller Yang Sangat Signifikan Dan Sekarang Memang Sudah Berada Di Area Rally Base Rally Di Sisi Apakah Nanti Menjadikan Penolakan Dulu Karena Ini Juga Tepat Berada Di Trendline Bawah Sebelumnya Saya Sampaikan Kan Ada Bullish Channel Rejection Apakah Ini Ter-reject Sampai Sekarang Memang Belum Terkonfirmasi Menurut Saya Jadi Kalau Dilihat Di Weekly Time Frame Juga Sama Belum Terkonfirmasi Cuma Saya Fokus Tetap Mencari Sell Dan Kita Lihat Dulu Di Time Frame Daily Menurut Saya Time Frame Daily Ada Baris Single Preview Daily Membuat Low Baru Di Posis Hari Jumat Kemaren Yaitu 190.15 Saya Rasa Ini Salah Satu Momentum Seller Yang Sangat Signifikan Dan Batas Breakout 192.28 Hati-hati Ini Akan Menjadikan Acuan Terkuat Untuk Saat Ini Kalau Hari Senin Besok Candlenya Berhasil Breakout Close Oke Di Atas Level Tersebut Saya Rasa Untuk Market GBB Jepang Akan Berpotensi Menunjukkan Momentum Bullish Kembali Setidaknya Ada Penolakan Di Bawah Trendline Bawah Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Tapi Kalau Sampai Hari Senin Selasa Rabu Minimal Dua Hari Masih Menunjukkan Potensi Penurunan Ada Continuation Beris Terus Berlanjut Seperti Maka Ini Akan Menjadikan Breakout Area Dan Saya Rasa Konfirmasi Untuk Market GBB Jepang Sudah Pasti Akan Terjadi Penurunan Oke Tentunya Hal Yang Paling Terdekat Mengejar Sisi Liquidity 189.56 Skenaryonya Untuk Hari Senin Kita Akan Coba Lihat Ya Untuk Target Di Sisi Kemarin Coba Kita Lihat Sisi Kemarin Udah Sampai Di Target D1 Dan Ini Akan Saya Hapus Sedang Terjadi Konsolidasi Atau Membuat Sebuah Build Up Di Posisi Area Trend Line Tapi Tentunya Saya Saya Fokus Untuk 50% Di 181.62 Karena Ketika Market Ada Konsolidasi Di Sisi Ini Lebih Baik Kalau Saya Terlalu Agresif Untuk Buy Saya Rasanya Tidak Sesuai Karena Ini Masih Konsolidasi Seperti Ini Saya Lebih Baik Mengikutin Arah Daripada Pembentukan Candle Kalau Ada Peluang Di 191.62 Ada Konfirmasi Bayar Spinball Disini Sell Target Akan Lebih Rendah Itu Lebih Baik Jadi Saya Masih Fokus Di Posisi Tersebut Untuk Pergerakan GPP Jepang Tapi Kalau Dia Ternyata Hari Senen Membentuk Beris Di Bawah Previous Week Low Tentunya Dia Akan Mengejar Kuat Ke Posisi Area Demand Oke Jadi Seperti Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Market Index Dollar Dan Pair USD Ataupun Cross Pair Semoga Informasinya Bermanfaat Dan Anda Bisa Cocokkan Dengan Trading Plan Masing-masing Kalau Memang Sesuai Bisa Dikutin Kalau Memang Tidak Sesuai Tidak Usah Dikutin Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Sudah Support Channel Zona Forex Dengan Cara Bagikan Videonya Channel Teman-teman Kalian Semoga Mereka Semua Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Sama Setelah Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Lonceng Untuk Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Zona Forex Thank you Bawat Semuanya Salam Sehat Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh